Kita kembali di Indeks Terkini Pemirsa. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Magetan menindaklanjuti keluhan petani bawang merah di Desa Sidomukti Pelawasan. Dari hasil pengecahkan lokasi, tidak ditemukan serangan hama gurum ataupun penyakit. Perangkat daerah itu menemukan permasalahan tanah yang tidak normal. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Magetan merespon keluhan petani bawang merah di Desa Sidomukti Pelawasan yang gagal panen karena serangan hama gurum. Dari hasil pemeriksaan dan pengamatan, tidak ditemukan serangan hama maupun penyakit secara spesifik pada tanaman bawang merah. Petugas mendapati permasalahan tanah yang tidak normal. Kabit Hortikultura DTPHP Magetan Agustin Nurul Komariah mengatakan bahwa Desa Sidomukti termasuk wilayah produsen bawang merah. Dari sekitar 20 hektare lahan yang ditanami komoditas tanaman itu, area yang gagal panen tidak sampai separohnya. Menurut Agustin, kerusakan tanaman bawang merah karena pengaruh hujan lebat beberapa waktu lalu. Perubahan cuaca dapat memicu daya tahan tanaman. Pihaknya juga menemukan indikasi penggunaan pupuk kandang yang tidak terfermentasi dengan baik. Selain itu, sebagian besar lahan tanpa pergantian tanaman. Alhasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak dapat normal. Setelah kami ke lapangan bersama dengan petugas wilayah, POPT Kecamatan Pelawasal, PPL, dan POPT Kabupaten Magetan, kita dapati bahwa tidak ada spesifik serangan hama atau penyakit pada tanaman bawang merah di Desa Sidomukti. Lebih cenderung ke pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Jadi, perkembangan tanaman itu stagnan. Kemudian itu karena penggunaan pupuk kandang yang tidak terfermentasi dengan baik. Kemudian tidak ada pergantian tanaman, tidak ada rotasi tanaman di sana. Karena tanaman bawang merah di sana ditanam secara terus-menerus dan tidak ada jedah waktu. Sehingga tanah itu dalam perjalanan waktu pertumbuhan tanaman, proses dikomposisi di tanah pun juga berlangsung. Sehingga ada perkembangan tanaman itu yang tidak bisa tumbuh secara normal. Agustin mengklaim petani bawang merah telah diberi sosialisasi mengenai langkah menyikapi tanaman tidak tumbuh dengan baik. Biaknya juga memberikan pelatihan cara mengolah tanah yang benar serta penggunaan pupuk kandang dan organik yang sudah terfermentasi.